Intro Nah, kita mulai Roll, roll, action Pak, tadi kita ngobrol, bapak Kenapa tiba-tiba memilih dari ekonomi Masuk ke kuliah di master plan Ya, memang waktu di S1, di ekonomi Spesialis yang saya pilih adalah Ekonomi Perencanaan dan regional Jadi memang Sudah terbiasa Belajar mengenai perencanaannya sendiri Dan kemudian spesifiknya untuk regional Nah, selama di S1 itu Saya mempunyai ketertarikan lah Lebih terhadap masalah pembangunan daerah Sehingga ketika ada Kesempatan melanjutkan S2, S3 Dan kebetulan waktu itu beasiswanya memungkinkan Untuk melanjutkan di bidang Urban Regional Planning di University of Illinois di Amerika Serikat Maka, ya, saya memutuskan Mengambil itu dan ternyata Ya, baik dalam masa studi maupun Setelah bekerja saya merasa Nyaman, artinya Masih ada link yang cukup kuat Antara apa yang saya pelajari Dengan apa yang saya kerjakan Dan dulu Pak Kerja lu langsung Dosen atau apa? Ya, langsung Konsultan juga Ya, dosen merangkap konsultan Tapi dosen dulu Saya terus terang Dari sejak kuliah Memang inginnya jadi dosen Jadi ketika lulus pun Tidak terlalu mencoba Mencari pekerjaan lain Karena waktu itu selama ada kepastian Saya dianggap jadi dosen Saya membeli jadi dosen Dan kebetulan Ada kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri Pak, ngomong-ngomong mengenai Ini ya, bahwa Ini di keluarga bagaimana Pak? Tapi sebentar Pak Itu Saya sering kekuningan tuh Iya Pak Ada namanya Sumantri Brojonegoro itu Uangannya apa itu? Itu ayah saya Oh ayah? Ayah Oke Itu ayah memangnya? Ayah saya Saya anak ketiga Dari tiga bersaudara Jadi anak paling kecil Anak paling kecil? Oke Itu bapak lu Orang tua bagaimana Pak? Orang tua saya Memang profesi awalnya Adalah dosen Dosen Setelah lulus dari dokter di bidang teknik kimia di Belanda Ayah saya langsung mengajar di Dulu namanya fakultas teknik UI Tapi kemudian bersama teman-temannya Ayah saya kemudian menggagas berdirinya ITB Jadi penggagas ITB itu Salah satu Karena itu kan ada beberapa orang Terutama kan waktu itu Fakultas teknik UI yang di Bandung itu Dikuasai oleh dosen-dosen Belanda Kemudian waktu itu kan kita ingat ada Apalah nasionalisasi Nah kemudian dosen Belanda itu pada pulang Sehingga harus diisi oleh dosen-dosen Indonesia Yang masih muda rata-rata Nah mereka lah yang sepakat Udah deh kita dirikan Kebetulan ayah saya kan sekolahnya di Delft Institute of Technology di Belanda Jadi model Delft itu yang kemudian di copy Menjadi model ITB Jadi memang dari dulu udah Dosen Anaknya dosen juga Pak ya? Karena memang mungkin hanya Hanya profesi itu yang kita tahu di keluarga Yang paling tua Pak? Paling tua juga dosen Dosen Yang dua-duanya Yang satu dan dua dosen di ITB Saya yang di UI sendirian Dosen saya itu Pak? Oh iya Yang di Sipil Yang di Sipil Jadi gitu ya Jadi itu yang Itu akhirnya mempengaruhi di Iya mempengaruhi jalan Dan juga ketika Ya ayah saya kebetulan Kemudian terpilih jadi rektor UI Jadi setelah di ITB Ayah saya diangkat oleh Bung Karno Jadi rektor UI Nah kemudian ketika rektor UI Masuk Pak Harto Ayah saya kebetulan diangkat menjadi Menteri Pertambangan Jadi Menteri Pertambangan merangkat rektor Waktu itu Jadi akhirnya ya Menteri Pertambangan Kemudian di kabinet Jadi bukan kebangkan pertama Di Menteri ya? Oh iya itu Tapi itu akhirnya menjadi semacam acuan buat kita Jadi kalau berprofesi ya kira-kira seperti itulah Jadi di dosen dulu kemudian ke pemerintahan Tidak harus Menteri Artinya yang penting membantu pemerintah Nah dulu yang paling besar Pernah di JIN juga Pak ya? Pernah di JIN juga Mendingan Tinggi Mendingan Tinggi gitu ya? Nah ini Pak Kalau kabarnya Bapak juga senang bulu tangkis nih? Senang main bulu tangkis itu dulu Sejak muda atau bagaimana? Ya artinya begini Jadi kalau dari dulu pasti setiap anak kecil di Indonesia Oh bulu tangkis Karena TV kita waktu itu cuma terhadap TVRI Dan selalu isinya adalah secara langsung bulu tangkis Jadi semua orang ingin main bulu tangkis Termasuk saya Nah kemudian saya punya apa ya Interes lebih terhadap bulu tangkis Bukan terhadap bulu tangkis Terhadap olahraga Olahraga secara umum Tapi dari segi mengikuti pemberitaan Membaca cerita-cerita tentang olahraga Dan terutama memang saya paling mendalami Mengenai bulu tangkis ini Oke Nah saya bermain tapi kemudian Sempat main tennis Belajar tennis waktu SMP, SMA Hampir gak menyentuh bulu tangkis Sebenarnya baru menyentuh bulu tangkis lagi Waktu saya sekolah di Amerika Karena kebetulan lapangannya mudah tersedia Oh oke Nah saya rajin bulu tangkis waktu di sana Waktu pulang pun berhenti lagi Karena ya tidak ada Susah untuk dapat lapangan bulu tangkis waktu itu Tapi kemudian ketika Anak saya belajar bulu tangkis Saya ikut-ikutan lagi Dan setelah itu malah Anak saya gak meneruskan Saya malah ketagihan Ketagihan Dan sampai sekarang Seminggu dua kali Saya rajin bulu tangkis Dengan ada teman-teman saya lah Yang selalu berkumpul Untuk sama-sama main bulu tangkis Oke Sisi lain pak Hobi bapak yang lain Apalagi yang pernah Yang cukup mempengaruhi bapak gitu Hobi lain sebenarnya gak banyak Dulu waktu masih ada waktu ya Membaca Sekarang akhirnya tidak membaca buku lagi Tapi lebih banyak malah membaca berita Majalah maupun online Koran Tapi ya buat saya yang penting Harus update terus Terhadap info dan pengetahuan terakhir Nah ini pak Bapak kan pertama diberi tanggung jawab oleh Pak Jokowi Sebagai Menteri Keuangan Kemudian mengubah Jadi berubah menjadi Mbak Penas Ini apakah mempengaruhi atau bagaimana Dari sikap langkah-langkah bapak? Oh ya tentunya ada perbedaan yang cukup besar Antara menjadi Menteri Keuangan dengan Kepala Bapak Penas Ya Di Menteri Keuangan tentunya Seperti anda tahu kan Pressure-nya adalah Menjaga stabilitas dari ABBN Terutama yang paling berat adalah penerimaan Ya Kalau belanja mungkin Ya meskipun belum sempurna Ya Masih lebih bisa dikendalikan Teks amnesty itu ide Bapak ya? Ya waktu itu ide Tapi tentunya itu Ya diteruskan lagi Apa Dari Presiden Artinya Suatu keinginan Presiden Yang kemudian kita coba terjemahkan Dalam undang-undang itu Oke Jadi itu terobosan yang Bapak membuat Lalu waktu di Ya karena kami melihat Basis pajak kita sebenarnya besar Tapi informasi yang tidak terdeteksi Ya apalagi Waktu itu masih ada ketertupan Informasi antar negara Dan kemudian ya Kita membutuhkan Suatu lompatan besar Dalam penerimaan Karena bagaimanapun Yang namanya Aktivitas dari negara Itu kan berasal dari ABBN Sehingga Harus ada sumber penerimaan yang lebih besar Tax ratio Kita yang hanya 11% Atau bahkan turun Menjauh 10% Untuk negara seperti Indonesia Itu bahkan Relatif rendah dibandingkan Negara-negara tetangga ASEAN ASEAN Kalah ya Di bawah Apalagi kalau dibandingkan Di negara-negara maju ya Yang sudah 20% atau lebih Nah jadi kita harus melakukan sesuatu Untuk bisa Mengangkat tax ratio ini Ya harapannya nanti setelah Database Setelah tax honesty itu Makin bisa di Pergunakan Plus nanti keterbukaan Informasi Terutama antar negara Ya kita berharap Mudah-mudahan Ada kenaikan pajak Yang lebih signifikan Ya sehingga Kita bisa mengurangi utang Ya intinya Kenapa sih kita ingin mendorong Pertama pajak Untuk mengurangi Kebutuhan akan utang Betul Jadi kita udah gak tergantung lagi Sama asing Nantinya Ya kita berharap Kita tidak lagi tergantung Pada ini deh Bukan masalah asing atau tidak Pembiayaan yang Biayanya mahal Oke Yang bunganya mahal Bunganya mahal Oke nah Ini Pak di Bapenas Kita tahu dulu pada jamannya Pak Harto Bapenas itu sangat powerful Ya Yang mengatur semua pembangunan Bapenas Nah kalau sekarang ini bagaimana Sekarang memang ada perbedaan Karena negara kita pun berubahkan Dari negara yang sangat centralized Menjadi decentralized Jadi otomatis Sebagian keunangan pusat pun Sudah diserahkan ke daerah Jadi kan kalau dulu Bapenas mengatur segalanya Sekarang ya Dia hanya bisa mengatur Apa yang bisa dikontrol oleh pusat Oke Kemudian kedua Munculnya Undang-Undang Keuangan Negara Yang juga memberi peran lebih besar Kepada Menteri Keuangan Menteri Keuangan Sehingga dulu Sisi belanja Istilahnya pengeluaran pembangunan Yang dulu sepenuhnya dipegang Bapenas Sekarang ini Boleh dibilang Menjadi kewenangan bertiga Bapenas masih Kemudian ada keuangannya Dan ketiga ada Kementerian Lembaga Jadi Dengan adanya Undang-Undang Keuangan Negara Memang Kementerian Lembaga Mempunyai semacam otonomi Untuk mengelola keuangannya sendiri Nah ini yang kemudian Kita coba perbaiki Melalui Peraturat Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Mengenai sinkronisasi Perjalanan penganggaran Karena kita ingin Kementerian Lembaga Kalau membuat program Itu harus tetap in line Dengan program nasional Jangan dia berjalan sendiri Hanya melihat Kepentingan-kepentingan Yang lebih sempit Tapi dia melihat Kepentingan nasional Nah ini yang Mudah-mudahan membuat Kualitas belanja kita Akan semakin baik Dan memang Saya dari sejak hari pertama Saya dilantik di Bapenas Saya sudah tekankan kepada Di warga Bapenas Janganlah bermimpi Bahwa Bapenas akan kembali Seperti jodoh baru Karena Masanya pun sudah berbeda Kita sudah demokratis Dan Decentralize Nah ini adalah Sementara Pak Pina sendiri Apakah ide dari Bapak juga Yang buat di Bapak Atau bagaimana Itu ide sebenarnya Muncul ketika di akhir Waktu di Menteri Keuangan Saya melihat ini Kalau kita terus-terusan PMN-PMN terus Padahal setiap rupiah PMN adalah Rupiah penambahan utang Maka kita harus cari upaya Karena Keinginan saya adalah Bagaimana kita Mengurangi ketergantungan Terhadap utang Nah kalau Pajak Misalnya masih belum bisa Menggantikan Peran pebiayaan utang tadi Ya kita coba Dari sisi pengeluaran Tidak harus Semuanya oleh HPPN Tapi Bisa sebagian oleh Peran swasta Dan Kami melihat juga Di dunia itu Trendnya Makin banyak Sektor swasta masuk ke infrastruktur Kenapa di Indonesia Tidak Kenapa Sektor swasta di Indonesia Hanya masuk ke sektor Manufaktur Berapa persen Pak yang masih Yang swasta sudah masuk ke infrastruktur Jumlahnya Saya tidak tahu persis sekarang Tapi dalam rencana 5 tahun kita Dari 100% Total kebutuhan infrastruktur Yang Sekitar 4600 4800 triliun Itu Sekitar 37% Harus dari swasta Jadi APBN hanya sanggup 41% BUMN 22% Jadi swasta murni Non BUMN itu Harusnya 37% Jadi itu yang sekarang Sedang kami kejar Dalam waktu 5 tahun Tidak hanya dengan PINA Tapi juga dengan Skema swasta yang sudah ada Seperti di IPP di PLN Maupun KPBU Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Jadi betul PINA ini adalah Sebuah terobosan di Bapenas yang Bapak bawa Dari Kementerian Keuangan Dan fokusnya adalah pada Memperkuat permodalan Sehingga kalau ini berjalan lancar Sebenarnya Menteri BUMN tidak perlu lagi Meminta ke Menteri Keuangan Agar ada PMN yang Dalam jumlah besar Bisa dibatasi Ini kan kita tahu bahwa Pak Jokowi akan berakhir di 2019 Kemudian kemungkinan akan Lanjut lagi kalau Ipemilu akan terpilih Lagi kan Nah ini Rencana Bapak Pak Di tahun-tahun Akhir Pemerintahan ini Apakah kita tahu bahwa Ini kan tahun politik Orang akan ribut politik terus Karena Pembangun jangan terus Ini bagaimana Pak Yang pasti Tugas kami adalah Memastikan Apa yang sudah direncanakan Dalam RPJM N 2015-2019 Bisa terpenuhi Paling tidak Mayoritas dari indikatornya Karena itu kami tetap akan Memonitor pencapaian indikator tersebut Di berbagai kementerian lembaga Dan khusus untuk infrastruktur Ya kita harus fokus Pada penyelesaian Ya kita sudah punya Target untuk 2018 dan 2019 Ya kita fokus disitu dulu aja Bagaimana caranya agar proyek yang harusnya selesai 2018 akhir Misalnya Tersambungnya Tras Jawa Dari Jakarta ke Surabaya 2018 Akhir Ya itu yang kita kejar Itu yang pastikan harus Terpenuhi Dan kalau ada hambatan Apa Bebasan lahan Hambatan yang lain Tentunya ada kementerian yang menyelesaikan Tapi kalau ada hambatan pembiayaan Ya kami juga bisa membantu Mencarikan solusi Oke Oke Pak Terima kasih Sudah banyak kita ngobrol hari ini Semoga ini bisa memberikan sebuah Gambaran bagaimana mengenai Bapak Penas dan juga Langkah-langkah Bapak Penas untuk mendorong Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Terima kasih Pak Oke Terima kasih